Intro Cilik Rewut adalah sosok pejuang asal Kalimantan Tengah yang namanya tak hanya terpartri dalam sejarah tetapi juga diabadikan dalam berbagai situs penting di daerah tersebut mulai dari nama jalan sepanjang lebih dari 200 km hingga bandar udara Cilik Rewut menjadi simbol kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah Lahir pada 2 Februari 1918 di Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Cilik Rewut merupakan keturunan asli Dayak Ngaju Dalam perjalanan hidupnya, ia memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia Salah satu momen penting adalah ketika pada tahun 1946 Cilik dipercaya untuk mewakili 142 suku Dayak dalam menyatakan sumpah setia mendukung pemerintah Republik Indonesia Upacara sakral berlangsung di Gedung Agung, Yogyakarta dengan melibatkan ritual adat leluhur suku Dayak Selamat siang Selamat siang, Bu Terima kasih sudah mampir ke rumah Cilik Rewut Galu di Ernestor Apa yang bisa saya bantu? Ini saya penasaran, Bu, sama beliau, yaitu Bapak Cik Rewut Yang pernah menjadi pahlawan nasional, Bu, ya? Dan juga menjadi salah satu putra Dayak yang ada di Indonesia juga Sebagai pahlawan nasional Dan ini, saya penasaran, Bu, dengan tanda jasa Bapak Cilik Rewut Buat nggak, Bu? Kalau jelasin apa saja sih dari tanda jasa tersebut? Jadi ini tanda jasa yang diterima Pak Cilik Rewut Selama dia mengabdikan dirinya kepada negara Jadi ada Bintang Mahaputra Ini juga ada GOM 1, GOM 2 GOM 1 dan GOM 2 itu diberikan untuk pejuang-pejuang yang pernah ikut dalam kemerdekaan Dan mereka mempunyai hak untuk masuk ke Makam Pahlawan Jadi kalau tidak ada GOM 1 dan GOM 2 Walaupun ikut berjuang Mereka belum tentu bisa di Makam Pahlawan Oh berarti memang ada persyaratan khusus Ada persyaratan khusus untuk masuk ke Makam Pahlawan Nah ini saya melihat benda yang memang putih Ini kan kalau kita lihat sudah kusam banget Ini dari sejak kapan sih, Bu? Benda yang memang putih yang ada di sini Jadi bendera merah putih ini adalah bendera yang pertama kali dikibarkan Di Kalimantan Tengah Jadi saya kurang yakin juga ya Apakah di rumah di sini atau di kantor gubernur Karena ini dulu adalah rumah jabatan Bapak Cilik Rewut Bapak menjadi gubernur pertama Jadi barang ini masih dia simpan Dan kami bisa menemukannya akhirnya kami simpan di sini Oke, menjadi kenangan-kenangan dari beliau Iya Dan sejarah kita ya Iya, Bu Anda Karena waktu itu kan beliau pernah menjadi berjabat kebunuf ya Yang kedua, Bu ya Di Kalimantan Tengah Sebetulnya sih yang pertama ya Oh yang pertama Karena kalau Pak Milono itu adalah gubernur pembentukan Kalimantan Tengah Karena kita memisahkan diri dari Kalimantan Tengah Oh gitu Nah ini saya penasaran dengan profil Bapak Cilik Rewut Boleh nggak lebih lengkapnya saya mengetahuinya, Bu? Oh, bisa Nah ini, Bu Ini saya lihat foto-foto di sini adalah foto-foto beliau, Bu ya? Iya, betul Jadi mungkin bisa saya jelaskan Boleh, Bu Ini adalah saat Bapak Soekarno Iya Pertama kali menginjakan kakinya di Kalimantan Tengah Jadi beliau memancangkan tiang pancang yang sekarang di Tugus Soekarno Iya Nah inilah foto-fotonya Oh inilah Tapi memang apa ya Fotonya itu memang berkesan, Bu, ya Dan juga menarik banget Dan kenangan-kenangan itu memang sangat melekat banget Di kita juga di Kalimantan Tengah sendiri, Bu, ya Betul Dan sekarang juga sudah ada menumen tersebut, sudah terbangun juga Iya Dan banyak banget foto-foto kenangan-kenangan zaman dulu, Bu, ya Ketika Bapak Jokowi, eh Bapak Biseden Soekarno Datang ke Kalimantan Tengah juga Dan ini saya penasaran ini, Bu Dengan foto yang ini Ini bersama Bapak Ali Mutoko Itu ketika pas menunjungi ke sini Oh nggak Jadi ini Bapak sudah menjadi anggota di PR-MPR Di pusat, ya Oh gitu Jadi sudah tidak menjadi gubernur lagi Tapi menjadi anggota MPR Iya Dan saya yang tahu itu Bapak C. K. Watt itu pernah menjadi AU, Bu, ya Angkatan Udara Nah biasanya kan dengan AU itu Punya kedisiplinan yang sangat kuat, Bu, ya Dan biasanya beliau mengajakkan ke anak-anak Kedisiplinan itu seperti apa, Bu? Mungkin bisa saya tambahkan Mungkin agak panjang saya cerita, ya Jadi sebetulnya Bapak itu awalnya Angkatan Darat Oh gitu Jadi di Angkatan Darat Pangkat terakhirnya adalah Mayor Tapi pada saat Indonesia sudah merdeka Gaungnya belum masuk di Borneo Waktu saat itu Borneo Jadi bagaimana caranya Biar orang-orang di Kalimantan tahu Bahwa Indonesia sudah merdeka Jadi Lautan tidak mungkin dilewati Dari waktu itu Gubernur Kalimantan adalah Insinyur Muhammad Nur Oke Dia punya ide bagaimana kalau lewat udara Oke Sedangkan kita belum punya Iya Udara Udara Jadi Dikonsultasikan sama Parlima Angkatan Udara Akhirnya Diputuskan bahwa yang memimpin pasukan itu adalah Cilu Kriwut Otomatis beliau Diambil oleh Angkatan Udara Iya Jadi Angkatan Daratnya Pangkat terakhirnya Mayor Oke Jadi dia membawa pasukan Diterjunkan Ke Kalimantan Tengah Sebanyak 13 orang Nah itu hebatnya kita Iya Anak-anak muda dulu Nah dulu mereka anak-anak muda ya Iya benar Punya dekat dan keberanian Walaupun Tidak ada pengalaman Diterjunkan Oke Pertama kali Langsung ke Kalimantan Dikosan Bih 13 orang Dan dalam Pemilihan itu Yang Memenuhi syarat adalah 13 orang ini Kebetulan semua anak daya Oke Dan saat penerjunan Mereka Selamat semua Walaupun banyak kasus Ada yang di atas hutan Di atas pohon Segala macam ceritanya Tapi mereka bisa selamat semua Mereka berkumpul di satu tempat Ternyata Ada pengkhianat Oh gitu Jadi kampung situ Menyampaikan ke Belanda Bahwa ada para pejuang Di rumah itu Akhirnya ditembak Ada dua yang langsung meninggal Di tempat Di tempat Yang lainnya selamat Mereka Mulai bergerul ya Pak Cilik Riwut Datang lagi dengan Naik kapal Akhirnya Apa namanya Gaung Bahwa Indonesia sudah merdeka Dan lawanlah Belanda Karena ini adalah Sudah jadi negara kita Iya Berarti pada saat Tahun segitu Memang masih ada penjajian Belanda Yang menyenang pada saat Beliau bertugas di Kedemata Dan memang penjuangan zaman dulu tuh Wah sangat-sangat susah banget Gue ya Sangat-sangat Apa ya Jepi Apa ya Masa kan Jipayah Yang memang benar-benar Penjuangan pada saat itu juga Iya Nah untuk ketika Beliau Mendidik anak-anaknya Apa yang diajarkan oleh Bapak Cilik Riwut Terhadap anak-anaknya Dan keluarganya Yang jelas pertama Kedisiplinan Itu sampai sekarang juga Melekat Kejujuran Dan Saling menghargai Sesama manusia Karena Manusia itu Jangan dilihat dari Sukunya Keyakinannya Jabatannya Tapi semua sama Jadi itu yang harus Diingat terus Ada gak sih Pesan atau Nasehat yang masih Melangkat Dari Bapak Cilik Riwut Adap Ibu Atau anaknya Untuk saya Yang sangat saya Saya ingat Sampai sekarang Dan akhirnya saya Mau Kembali ke Palang Raya Dengan dapat tugas Menjaga rumah ini Kebetulan Saya Kami Dilahirkan dari Dua suku Apa aja itu Bu Jadi kalau Bapak Dayak asli Kalau Ibu Dari Jogja Jadi Semangat yang selalu Dia sampaikan Yang Sampai sekarang Saya Melekat sama saya Dia selalu mengatakan Kamu jangan pernah lupa Dalam aliran Darahmu itu Adalah Darah Dayak Iya Itu yang harus Kamu ingat Dan Jangan pernah Meninggalkan Adat leluhur Kebudayaan Dan Coba ikut Melestarikan Iya Dan memang sih Ketika kita Menjadi suku Di suatu daerah Kita harus Melestarikan Adat tersebut Jangan sampai Ketika kita Ditanya Wah Kamu asal dari mana sih Terus enggak bangga Sama sekali Jangan sampai seperti itu Tapi Kita bangga Dengan Adat kita sendiri Entah itu Dayak Ataupun di luar Kelimatan Seperti itu Nah Bu Saya itu masih Penasaran banget Dengan Cara Beliau Mendidik Ke keluarganya Dan juga Ke anak-anaknya Seperti apa sih Dan Apa yang masih Melekat Ketika beliau Mengajarkan Entah itu Tentang budaya Tentang Kependidikannya Tidak ada Malah anak-anaknya Seperti apa Bu Beliau itu Bukan seorang Disaktor Iya Dan dia Tidak Pernah Menyampaikan Sesuatu Kamu harus Begini Tapi Dengan Dia berbicara Memberikan Contoh Itu Pelajaran Yang kami Terima Jadi Kita harus Mencernakan Sendiri Jadi Salah Satunya Tentang Budaya Sampai Kita Di Jakarta Pun Tinggal Di Jakarta Di dalam Mobil Beliau Itu Lagu Yang diputu Adalah Karungut Nama Lagu Dayak Lagu Dayak Waktu Itu Saya Mesti Remaja Rasanya Kok Malu Ya Kok Bapak Kuno Banget Gitu Ya Terus Kalau Dengar Orang Orang Tidak Ngerti Tapi Setelah Saya Mulai Dewasa Akhirnya Saya Menyadari Inilah Cara Beliau Mengajarkan Mengajarkan Untuk Mencintai Apa Yang Ada Dari Sukunya Ya Kebudayaan Dayak Terus Kedisiplinan Yang Diajarkan Kayaknya Itu Masalah Sepele Jadi Zaman Saya Sekolah Dulu Sampai Saya SD SMP SMA Sudah Mulai Agak Longgar Itu Beliau Selalu Membeli Buku Buku Tulis Zaman Dulu Kan Warnanya Biru Tua Satu Box Itu Dia Simpan Dalam Memari Jadi Kalau Kita Kehabisan Buku Kita Tidak Boleh Ngambil Sendiri Harus Bilang Sama Dia Kita Kasih Lihat Ini Bukunya Sudah Habis Perlu Diganti Nanti Dia Ngambilkan Buat Kita Jadi Rasanya Itu Aneh Ya Pada Zaman Itu Tapi Setelah Saya Fikir Fikir Ini Salah Disiplinkan Kita Bahwa Kita Bisa Menghargai Satu Lembar Kertas Tidak Untuk Yang Macem-macem Ya Di Robek-robek Itu Salah Satunya Yang Saya Rasakan Terus Dia Selalu Menceritakan Bagaimana Kehidupan Di Hutan Oke Dan Masa Kecil Terutama Saya Sering Dibawa Masuk Ke Hutan Jadi Bisa Menikmati Bagaimana Hutan Sekarang Saya Kangen Mau Masuk Gak Berani Mungkin Nanti Bisa Sama Teman Teman Alhamdulillah Kalau Ada Yang Bisa Ngajak Saya Berarti Dengan Cara Beliau Tanpa Ada Omongan Pun Tanpa Ada Bicarapun Beliau Hasang Mempataikan Bu Ya Hasang Mempataikan Dan Kita Memang Yang Belajar Sendiri Apa Yang Dimaksud Bapak Betul Jadi Yang Yang Disampaikan Oleh Kita Nah Bu Tadi Kita Sudah Buk Aneh Buk Cerita Tentang Bapak Ceky Wood Dan Kayaknya Ini Teman Teman Masih Panasan Tentang Bapak Ceky Wood Dan Kita Di Sama Kedua Kita Menceritakan Tentang Bapak Ceky Wood Gimana Memimpin Kalimana Tengah Tersebut Bapak Pernah Menjadi Gebenuh Yang Kesatu Di Kalimana Tengah So Kita Nantikan Berikutnya Disini Tidak Ada Rumah Tidak Ada Tempat Tinggal Jadi Namanya Kita Membangun Jejak Perjuangan Cilik Riwut Tidak Hanya Berhenti Di ranah Politik Tetapi Juga Tercatat Dalam Sejarah Kemiliteran Salah Satu Aksi Heroiknya Adalah Memimpin Operasi Penerjunan Pasukan Payung Di Desa Sarabi Kalimantan Tengah Pada 17 Oktober 1947 Operasi Ini Kemudian Dikenang Sebagai Hari Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Menunjukkan Betapa Besarnya Kontribusi Cilik Dalam Perjuangan Militer Pada Tahun 1959 Cilik Riwut Diangkat Menjadi Gubernur Pertama Kalimantan Tengah Jabatan Yang Diembangnya Hingga Tahun 1967 Membuatnya Semakin Dihormati Namun Meski Berada Di Posisi Terhormat Cilik Tetaplah Sosok Yang Sederhana Dari Masa Perjuangan Hingga Menjabat Sebagai Gubernur Anggota DPR Dan MPR Cilik 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 Tidak Tidak Pernah Menunjukkan Adanya Niat Untuk Memperkaya Diri Kesederhanaannya Tercermin Dalam Peninggalannya Sebuah Rumah Sederhana Yang Kini Berfungsi Sebagai Restoran Dan Galeri Kecil Yang Menyimpan Foto-foto Serta Benda-benda Yang Pernah Yang Gunakan Gubernur Kalimantan Tengah Di Tahun 1950-an Dan Ini Di Semen Kedua Saya Pengen Tanya Tentang Kontibusi Bapak Ciri Gipota Kalimantan Tengah Dan Apa Bangun Yang Pertama Dibangun Oleh Beliau Di Kalimantan Tengah Boleh Bu Jadi Kalau Saya Lihat Semangat Juang Beliau Sangat Tinggi Saya Kenapa Saya Berani Bercerita Ini Bukan Dapat Dari Beliau Tapi Dari Orang Orang Yang Pernah Direkrut Beliau Jadi Salah Satu Contoh Kalimantan Tengah Ini Adalah Provinsi Termuda Di Saat Itu Kita Adalah Provinsi Yang Ketujuh Belas Dan Kita Masih Belum Punya Apa Tenaga Ya Sekarang ASN Jadi Beliau Tidak Putus Asa Dia Datang Ke Pontianak Dia Cari Anak Dayak Asli Maksudnya Dayak Kalimantan Tengah Itu Di Sana Dia Kepala Sekolah Dia Tarik Pulang Dia Rayu Jadi Rupanya Dia Pinter Melobi Dia Bujuk Ayo Pulang Ke Kampung Kita Bangun Kampung Kita Oke Mereka Pulang Dan Itu Banyak Dan Salah Satunya Adalah Renut Silvanus Renut Silvanus Itu Pernah Menjadi Wakil Beliau Terus Menggantikan Beliau Menjadi Gubernur Itu Juga Cerita Bahwa Dia Adul Adalah Direktur Salah Satu Perusahaan Besar Di Bandung Pabrik Kina Dia Bilang Gajinya Dolar Dapat Fasilitas Rumah Dapat Mobil Dinas Bapak Mau Datang Saya Dibujuk Pulang Ayo Pulang Kita Bangun Kapol Kita Dan Dia pulang Katanya Dia kaget Kenapa Itu Bu Disini Tidak Ada Rumah Tidak Ada Tempat Tinggal Jadi Dia Namanya Juga Kita Membangun Jadi Tinggal Bareng Sama-sama Cari Makan Cari Daun Kelakai Dimasak Mancing Cari Makan Itulah Katanya Kehebatan Bapak Bisa Menarik Kembali Anak-anak Muda Yang Sudah Berprestasi Di Daerah Lain Dan Kebanyakan Sudah Punya Titel Ya Insinyur Segala Macam Mereka Bangunlah Kota Parangkaraya Jadi Dia Tidak Memilih Apa Zaman Sekarang KKN Iya KKN Itu Tapi Memang Dia Mencari Yang Berprestasi Untuk Membangun Kalimantan Tengah Berarti Memang Perjuangan Beliau Pada Saat Itu Memang Luar Biasa Untuk Membangun Kalimantan Tengah Tersebut Nah Dengan Adanya Pembangunan Zaman Dulu Sampai Zaman Sekarang Beda Dan Pesat Banget Kalau Menurut Saya Itu Menurut Ibu Gimana Pandangan Pembangunan Kalimantan Tengah Sendiri Mulai Ibu Injak Pertama Kali Kalimantan Tengah Sampai Sekarang Sangat Sangat Berkembang Pesat Tapi Yang Harus Kita Ingat Beliau Sudah Menanamkan Sesuatu Yang Sudah Tertata Jadi Lihatlah Dari Kita Berdiri Tahun 57 Sampai Tahun 2024 Ini Pernahkah Ada Pengusuran Tidak Pernah Jadi Jalanan Sudah Ditata Begitu Besar Tidak Ada Pemekaran Jalan Perumahan Diatata Untuk Pegawai Negeri Eselon Ini Di Bagian Sini Kantor Diatata Jadi Para Pemimpin Penerus Beliau Tidak Terlalu Sulit Untuk Mengembangkan Kota Palangkaraya Dan Kadangkala Beliau Menjadi Bejabat Gebundok Di Keremantan Mungkin Teman-teman Penasaran Bagaimana Cara Beliau Memimpin Keremantan Karena Setiap Pemimpin Beda Beda Caranya Ada Yang Tegas Ada Yang Suka Dengan Emotional Ada Yang Kalem Tapi Gelaknya Banyak Daripada Omongan Sedikit Nah Kalau Untuk Bapak Cik Bagaimana Beliau Memimpin Kalimantan Tengah Pada Saat Tahun Itu Kalau Saya Lihat Jadi Cara Beliau Beliau Merangkul Merangkul Masyarakat Akhirnya Masyarakat Merasa Di Perhatikan Dilindungi Dan Mereka Akan Membantu Dengan Sukarela Oke Dan Tidak Pernah Berfikiran Membantu Apa Saya Dapat Berapa Tapi Keihilasan Makan Makan Ramai Jadi Kenapa Beliau Sangat Dicintai Oleh Masyarakat Kalimantan Tengah Karena Beliau Sangat Sederhana Sangat Sederhana Jadi Tegas Tapi Tidak Tidak Difaktor Ya Jadi Semua Mesti Apa Musyawarah Karena Kenapa Saya bilang Kayak gitu Karena Di rumah Ini Sampai Malam Selalu Ada Masyarakat Datang Kesini Atau Dia Memanggil Para Demang Kepala Adat Segala Mantis Itu Untuk Bertukar Fikiran Jadi Bukan Keinginannya Jadi Kadang-kadang Ya Mereka Mereka Yang Tua Cerita Mereka Senangnya Katanya Kalau Dia Punya Gagasan Dia Keluarkan Sebelum Dia Ambil Itu Menjadi Satu Keputusan Kalau 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 Lakukan Seperti Ini Bagaimana Kira-kira Reaksi Masyarakat Bagaimana Mereka Ngasih Masukan Itu Kayaknya Dia Dengar Jadi Salah Satu Mungkin Itu Cara Beliau Untuk Memimpin Kalimantan Tengah Berarti Lebih Kemenso Dan Memberikan Usuran Seperti Apa Kalimantan Tengah Mau Dibat Kemana Dan Saya Masih Pernasalah Apakah Cara Pemimpin Beliau Ke Keremantan Tengah Sama Keluarga Apakah Sama Atau Ada Perbedaannya Bu Kayaknya Sama Jadi Kita Kadang-kadang Merasa Sangat Jauh Dengan Beliau Walaupun Adik Di Rumah Karena Beliau Selalu Dikelilingi Masyarakat Selalu Berbicara Selalu Ini Tapi Ada Satu Cara Beliau Untuk Mendekatkan Kami Dengan Beliau Jadi Kalau Zaman Dulu Kan Ibu Sekolah Itu Satu Bulan Desember Itu Dia Selalu Bergantian Mengajak Kami Untuk Pulang Ke Kasungan Kalau Kalau Enggak Pulang Ke Jogja Sebelum Dia Pulang Dia Selalu Membuat Surat Bahwa Bulan Ini Tanggal Sekian Kami Ada Di Sini Kalau Bisa Kita Kumpul Jadi Rasa Persaudaraan Kami Dari Kecil Sudah Dipupuk Oke Bahwa Oh Itu Saudara Kita Ini Saudara Kita Jadi Itu Salah Satu Cara Beliau Untuk Dekat Dengan Kami Walaupun 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 Di Saat Libur Pun Saya Tidak Pernah Melihat Bapak Itu Lepas Dari Kertas Dan Pen Karena Memang Sibuk Banget Untuk Bangun Kerema Dia Menyempatkan Untuk Bersama Dengan Anak Anak Tapi Pen Sama Kertas Itu Tidak Pernah Lepas Tapi Itu Salah Satu Yang Bisa Kita Bangkakan Dari Beliau Karena Beliau Suka Menulis Jadi Ada Buku Yang Dia Terbitkan Itu Pertama Kalimantan Memanggil Yang Nomor Yang Kedua Kalimantan Membangun Oke Dan Gimana Cara Beliau Membangun Pendidikan Di Kalimantan Tengah Karena Pendidikan Pada Saat Itu Di Tahun 1950 Sampai Sekarang Beda Cara Pendidikannya Terus Kemudian Pembangunan Juga Beda Nah Di Tahun Segitu Cara Beliau Memimpin Dalam Pendidikan Ke Masyarakat Kemantan Atau Seperti Abu Kalau Beritahu Salah Satu Contohnya Dia Ambil Anak Yang Berestasi Di Luar Dia Suruh Membangun SMA Di Sini Karena Kamu Punya Pengalaman Kamu Tahu Tolong Bangun SMA Satu Terus SD Dulu Namanya SD Batu Caranya Seperti Hidup Akhirnya Dia Belum Puas Rupanya Karena Hanya Sampai Di SMA Mendirikan Universitas Jadi Konsultasi Sama Pusat Banyak Persara Tanyakan Ternyata Dia juga Tidak Putus Asa Ternyata Satu Kebohongan Untuk Kebaikan Itu Ada Hikmahnya Apa Itu Kalau Baya Tahu Karena SMA Kita Disini Kan Ada Satu Muridnya Terbatas Sedangkan Untuk Satu Universitas Persyaratannya Harus Siswanya Harus Ada Sekian Untuk Memenuhi Itu Dia Ke Semarang Meminta Anak Anak APDN APDN Itu Apa Sekolah Dulu Untuk Pegawai Negeri Itu Sekolah APDN Dia Tarik Direkrut Ke Palangraja Untuk Mengisi Universitas Yang dibuat Yang Sekarang Jadi UPR Pada Saat Pusat Kontrol Masih Kurang Juga Bagian Kebersihan Di Kantor Disuruh Berbaris Juga Dikasih Baju Putih-putih Jadi Seperti Itu Calon-calon Mahasiswa Oke Dan Akhirnya Disetujui Bahwa Universitas Palangraja Bisa Didirikan Berarti Universitas Palangraja Menjadi Salah Satu Warisan Dari Bapak JTQ Sampai Sekarang Sekarang Masih Digunakan Sampai Sekarang Sekarang Dan Sampai Saat Ini Universitas Palangraja Itu Bisa Dan Banyak Lurusan Masiswa Yang Befestasi Dan Mungkin Kita Akan Back Dulu Kita Akan Kembali Ke Semen Ketiga Karena Ini Di Tahun Sekarang Di 17 Ketusan Kemarin Baru saja IKN Didatangkan Dan Menjadi Salah Satu Tempat Kepacara 17 Ketusan Dan Saya Masih Penasaran Kan Kedemanan Tengah Sempat Menjadi Diisukan Menjadi Ibu Kota Di Indonesia Oke Ibu Nah Nanti Kita Kembali Lagi Ke Semen Ketiga Biar Kita Akan Menceritakan Dan Saya Masih Penasaran Karena Di Kedemanan Tengah Pada Saat Di Tahun 1950 Itu Kan Menjadi Isu Kalau Kalimantan Menjadi Ibu Kota Dan Saya Mesti Penasaran Pendapat Beliau Seperti Apa Dan Di Tahun Ini Seperti Apa Oke Kita Kemudian Lagi Tetap Di Tidak Dan Inovatif Kemungkinan Ada Baiknya Kita Tidak Menjadi Ibu Kota Negara Kalau Tidak Mungkin Kita Semua Akan Terpinggirkan Karena Tergiur Dengan Indahnya Rupiah Kehidupan Cilik Riwut Adalah Teladan Bagi Banyak Orang Bukan Hanya Karena Keberaniannya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Tetapi Juga Karena Integritas Dan Kesederhanaan Yang Ia Pertahankan Hingga Akhir Hayatnya Sosoknya Akan Terus Dikenang Sebagai Pahlawan Sejati Dari Kalimantan Tengah Yang Jejak Perjuangannya Abadi Dalam Sejarah Bangsa Kita Kemudian Lagi Di Tetok Obomenak Dan Juga Inovatif Tadi Disermin Kesatu Kita Udah Menjelaskan Tentang Fulfill Bapak Siki Wood Dan Yang Disermin Kedua Tadi Kita Udah Mengulik Tentang Kepimpinan Biliau Di Kalimantan Tengah Dan Yang Disermin Ketiga Ini Saya Masih Penasaran Kan Di Palangka Sendiri Itu Pernah Ada Isunya Menjadi Salah Ibu Kota Di Indonesia Dan Saat Ini Juga Ada Menuminya Ada Tulisannya Sudah Dituliskan Nah Pada Saat Itu Apa Pandangan Dari Bapak Siki Wood Ketika Ada Isu Jadi Sebetul Itu Bukan Isu Mencetuskan Itu Pak Saksi Sejarah Jadi Kita Sempat Melawancarai Salah Satu Bapak Baramuli Satunya Abdul Gane Itu Dulu Menteri Dalam Negeri Jadi Katanya Dalam Rapat Kabinet Waktu Itu Soekarno Punya Ide Ibu Kota Dipindahkan Jadi Banyak Yang Mengusul Ada Dari Jawa Barat Dari Sumatera Ternyata Katanya Dengan Beraninya Ini Sesuai Dengan Apa Yang Saya Lihat Kena Sempat Kami Videokan Dengan Lantangnya Pak Cili Kriwo Berdiri Dan Menyatakan Kenapa Tidak Di Kalimantan Di Palang Raya Saat Itu Katanya Bapak Soekarno Sempat Kaget Dan Menanyakan Apa Kita Sampai Bisa Di Palang Jadi Jawaban Beliau Katanya Palang Palang Raya Adalah Di Tengah Tengah Lokasinya Di Tengah Tengah Nusantara Kedua Katanya Tidak Aman Untuk Bencana Oke Ketiga Strategis Kalau ada Serangan Dari Luar Berarti Itu Menjadi Salah Satu Pilihan Dari Bapak Seki Wod Supaya Kalimantan Tengah Terutama Di Palang Menjadi Ibu Kota Karena Sebelum Kita Pindah IKN Dari Jakarta Yang Sekarang Di Kalimu Karena Sempat Ada Isu Juga Kalau Palang Memang Menjadi Salah Satu Ibu Kota Juga Jadi Ada Beberapa Pilihan Calon Ibu Kota Yaitu Di Salah Satu Di Kalimantan Timur Dan Juga Di Kota Palang Kota Masyarakat Itu Kebanyakan Tahunya Itu Kalau Palang Memang Dicitus Oleh Bapak Sekarang Tersebut Itu Padahal Memang Langsung Dari Bapak Cerikwet Yang Memusulkan Kalau Palang Pantas Menjadi Ibu Kota Tersebut Itu Dan Ternyata Di Tahun Ini Ibu Kota Ada Di Kalimantan Timur Kalau Dari Pandangan Ibu Sendiri Atau Dari Bapak Cerikwet Sendiri Ketika IKN Pindah Pada Tahun Ini Apa Yang Dirasakan Dari Jamannya Ibu Sampai Sekarang Ini Ibu Terhadap Pemindahan IKN Tersebut Itu Ya Sebagai Warga Negara Kita Merasa Bangga Dan Senang Sudah Kalimantan Bisa Dijadikan Ibu Kota Negara Apalagi Kita Sebagai Provinsi Penyangga Tapi Di sisi Lain Kita Juga Harus Berjaga Jangan Sampai Masyarakat Bayak Bernasib Seperti Orang-orang Betawi Yang Terpinggirkan Jadi Harapan Saya Anak-anak Muda Tolong Ingatkan Orang-orang Tuanya Untuk Jangan Begitu Gampang Menjual Tanah Lebih Baik Disewakan Lihatlah Bali Mereka Mengirakan 20-30 Tahun Tapi Tanahnya Masih bisa Untuk Anak Jadi Kemungkinan Ada Baiknya Kita Tenggara Negara Kalau Tidak Mungkin Kita Semua Akan Terpinggirkan Karena Tergiur Dengan Indahnya Rupiah Karena Memang Yang Kita Tahu Untuk Ibu Kota Sekarang Suku Aslinya Di Jakarta Suku Betawi Itu Agak Dipinggirkan Karena Memang Siapa Yang Punya Uang Di Buku Kuasa Nah Termasuk Di Kampantan Tengah Sendi Ibu Ibu Juga Pesan Untuk Kita Genasi Muda Jangan Sampai Tergiuk Dengan Uang Kalau Bisa Ketika Kita Punya Tanah Disewakan Kalau Bisa Kita Mengikuti Pembangunan Ada Yang tersebut Itu Ada Nggak Pesan Dari Bapak Seki Ibu Terhadap Ibu Kota Atau Terhadap Kaliman Tengah Kalau Misalnya Pada Saat Itu Palangka Menjadi Ibu Kota Negara Kalau Pesan Tidak Ada Karena Waktu Itu Terus Perubahan Pemerintahan Jadi Sepertinya Itu Hanya Tinggal Keinginan Dan Tidak Mungkin Dipenuhi Tapi Kenyataannya Kita Bisa Menjadi Ibu Kota Ya Iya Banda Apa Harapan Ibu Terhadap Kalimantan Tengah Sendiri Terutama Di Palangka Sendiri Kan Karena Palangka Posisinya Memang Benar-benar Di Tengah Kalimantan Apa Harapan Ibu Terhadap Kalimantan Ke IKN Tersebut Dari Sumber Daya Alam Dari Pendidikannya Atau Misalnya Dari Sukunya Seperti Apa Bu Harapan Saya Terutamanya Anak Anak Muda Jagalah Petak Danum Kita Carilah Ilmu Setinggi Mungkin Bangun Dan Jagalah Provinsi Kalimantan Tengah Ini Supaya Kita Kita Bisa Berdiri Di Atas Kaki Kita Sendiri Jadi Bukan Kita Tidak Suka Suku Lain Masuk Masuk Kalau Tidak Dari Sekarang Kita Berpikir Untuk Itu Akhirnya Terima Saya Sangat Berharap Terutama Pemimpin Kita Yang Baru Untuk Tetap Membina Kadar Kadar Karena Kalau saya Lihat Pak Cilik Youtube Dia Selalu Berpikiran Kedepan Dia Selalu Mencari Kader Kader Untuk Menjadi Pemimpin Di Kalimantan Bangun Jadi Mereka Sudah Di Apa Namanya Di Asah Ya Di Harapan Saya Seperti Itu Jadi Kita Tidak Menyalahi Dan Menyalahkan Suku Suku Lain Saudara Saudara Kita Yang Datang Ke Alang Raya Sebetulnya Itu Kesalahan Kita Sendiri Karena Kita Tidak Menjaga Dan Apa Mengisi Diri Kita Sendiri Untuk Pendangunan Kalimantan Bangun Dan Memang Kalau Untuk Anak Muda Ini Adalah Menjadi Salah Satu Ujung Tombak Entah Itu Menjadi Kepimpinan Atau Dalam Pembangunan Ataupun Dalam Pendidikan Tersebut Itu Bu Ya Dan Usaha Benar Banget Itu Karena Karena Kita Di Genesi Muda Itu Menjadi Salah Satu Kunci Sukses Terutama Di Indonesia Bisa Bukan Di Indonesia Bahkan Di Tahun Tahun Ini Terutama Di Kemenang Tengah Terutama Di Palangka Itu Ada Beberapa Anak Muda Yang Mudah Going Nasional Bahkan Nanti Bu Di September Itu Ada Anak Muda Kita Asli Menjadi Pelakilan Nasional Untuk Pergi Ke Tiongkok Sebagai Pelakilan Duta Dan Juga Model Dan Itu Ada Beberapa Anak Muda Kelimantan Tengah Terutama Di Palangka Berangkat Ke Tiongkok Seperti Itu Menjadi Salah Satu Contoh Anak Muda Adalah Kunci Sukses Terhadap Keselesesan Bangsa Maupun Negara Seperti Itu Dan Ternyata Bu Kita Udah Habis Waktunya Kita Udah Menjelaskan Tentang Profil Tentang Penjuangan Beliau Bahkan Sampai Beliau Gimana Memimpin Di Keluarganya Ataupun Di Masyarakat Tersebut Dan Terima kasih Banyak Bu Dan Sebelum Kita Closing Bo Boleh Kasih Satu Dua Kata Nasihat Untuk Pemisah Yang ada Di rumah Sana Atau Masuk Generasi Muda Saya Ingin Menyampaikan Untuk Generasi Muda Jangan Pernah Putus Asa Tetap Semangat Berjuang Terutama Untuk Diri Sendiri Dan Daerah Kalian Tetap Memakai Falsafah Bapak Cedek Ribut Isen Mulan Jangan Pernah Mundur Untuk Tetap Menjadi Orang Yang Berguna Untuk Nusa Dan Bangsa Oke Makasih Panyak Bu Ya Dan Untuk Kalian Di Pemisah Yang Di rumah Jangan Lupa Saksikan TikTok Setiap Senin Jumat Dan Diga Minggu Di Jumat Sampai Tidak Sepuluh Malam Saya Iki Pamit Menggunakan Diri Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai